Dalam kegiatan outing klas, Paut Zamila Daycare Simbang Kulon mengunjungi Markas Kodim 0710 Pekalongan. Wah, kira-kira bagaimana kah keseruannya informasi selengkapnya untuk Anda? Sebanyak 50 anak-anak dari pendidikan anak usia di ini atau Paut Zamila Daycare Simbang Kulon, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, mengunjungi Markas Kodim 0710 Pekalongan dalam acara outing klas. Mereka didampingi oleh Kepala Sekolah beserta Guru Paut untuk menjalani pengalaman belajar yang unik hari Jumat 23 Februari. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan motivasi sejak dini kepada generasi penerus bangsa tentang pengenalan terhadap Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sertu Bambang Wardoyo sebagai pembimbing materi menjelaskan, anak-anak diberikan pemahaman mengenai tugas pokok TNI, lingkungan di Markas TNI, persenjataan, dan berbagai hal terkait lainnya. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi anak-anak Paut Zamila Daycare dan membuka wawasan mereka tentang peran serta fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kita sampaikan kepada anak-anak Paut yang tadi berkunjung ke Kodim 0710 Pekalongan adalah memberikan pengenalan-pengenalan tentang TNI, yaitu tentang apa saja yang digunakan oleh TNI dan juga tentang tugas-tugas pokok daripada TNI. Tujuannya yaitu memberikan motivasi sejak dini kepada anak-anak Paut agar mereka mempunyai... Kepala Paut Zamila, Feni Rozimawati, menyatakan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kunjungan anak-anak Paut Zamila ke Markas Kodim 0710 Pekalongan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah awal dalam membangun kesadaran patriotisme dan rasa cinta tanah air sejak dini. Robani, Batik TV, melaporkan.